Shalom Bapak-Ibu Saudara Kita teruskan pelajaran kita Sudikristalisasi Masih 2 Korintus Barangkali ini Tema yang terakhir Nanti kalau perlu Kita ambil satu tema lagi Sebagai Ketak-ketak kesimpulannya Jadi ini sudah yang ke-8 Tema dari 2 Korintus Kita ambil hari ini Dari pasal 10 11 dan 12 Ini pasal-pasal secara khusus Dimana Paulus Melakukan katakanlah Pembelaan diri Karena otoritas kerasulannya Ya dipertanyakan Diragukan Mengapa demikian? Karena ada disini Rasul-rasul parsu Yang mencoba Mengambil keuntungan Dari Jumat Korintus ini Dan bukan hanya mengambil Keuntungan Tentu Banyak perkataan-perkataan Yang Nanti kita melihat Paulus dituduh Katanya Berbuat curang ya Nanti kita lihat ya Kita akan bahas ini Tiga poin aja Yaitu Yang pertama Mengenai peperangan rohani Yang kedua Mengenai Rasul palsu ini Yang memberikan Memberitakan Yesus yang lain Roh yang lain Injil yang lain Ya Kemudian yang ketiga Kita akan melihat Sekali lagi Sikap Paulus yang Ya tidak menerima Ya memberitakan Injil dengan cuma-cuma Begitu ya Tidak mau Dia disupport Oleh Jumat Korintus Karena Ada Tuduhan-tuduhan Ya Nah mari kita lihat Tuduhan pertama Pasal 10 Ayat 1 Sampai 11 Berengkali kita Tidak usah Membaca Seluruhnya Tapi yang jelas Ini didahului Dengan suatu masalah Yaitu Ada seorang Menuduh Paulus Berkini Bahwa Dia hanya berani Bila Apa Eh tidak berani Kalau berhadapan muka Tapi berani Terhadap Jumat itu Kalau Berjauhan Ya Ada juga tuduhan Orang-orang tertentu Menyangka Bahwa kami Kata Paulus Hidup Secara duniawi Ya Nah dalam Bagian ini Paulus Membela dirinya Kita harus ingat dulu ya Paulus Membela diri Bukan dalam Konteks Menjaga Harga dirinya Ya Atau menjaga Apa ya Menjaga mukanya Atau ya Tidak Ini bukan Kepentingan Paulus Paulus Menjaga Membela diri Demi kebenaran injil Karena Injilnya Injilnya Inilah yang Paulus Beritakan Dia tidak Beritakan dirinya Dia sudah Mengakui Di dalam Surat Korintus Ini Yang diberitakan Adalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan Tapi Kalau Dia Diserang Dan membuat Kebenaran injil Jadi Diragukan Dia Menjaga dirinya Dalam rangka Menegahkan Kebenaran injil Itu Nah Disini Dia Dibilang Dituduh Orang-orang Tertentu Ada Yang Menyangka Bahwa Paulus Hidup Secara Duniawi Berduang Juga Secara Duniawi Nah Paulus Bilang Kami Sekalipun Hidup Di dalam Dunia Kami Tidak Berduang Secara Duniawi Ayat 4 Karena Senjata Kami Dalam Perjuangan Bukanlah Senjata Duniawi Melainkan Senjata Yang Diperlengkapi Dengan Kuasa Allah Yang Sanggup Untuk Meruntuhkan Benteng Benteng Nah Jadi Paulus Disini Dalam Perjuangannya Dalam Pemberitaan Injil Itu Dia Menggunakan Cara-cara Kekuatan Manusia Ambilah Barangkali Kekuatan-kekuatan Politik Kalau Memang Ada Itu Kekuatan-kekuatan Apapun Juga Karena Waktu Itu Ketika Injil Diterima Oleh Konstantin Tahun 313 Banyak Orang Jadi Mau Nerima Injil Yaitu Karena Kekuatan Politik Kalau Orang Rom Memberikan Apa Kemudahan Kemudahan Kepada Orang-orang Yang Kristen Tentunya Karena Agama Kristen Sudah Dijadikan Agama Negara Pada Waktu Itu Jadi Ada Kekuatan Politik Disitu Yang Membuat Orang Menjadi Kristen Tapi Justru Akhirnya Banyak Yang Jadi Gereja Jadi Tidak Benar Kemasukan Orang-orang Yang Tidak Sungguh Sungguh Percaya Jadi Sini Paul Bila Saya Memberitakan Injil Bukan Dengan Kekuatan Manusiawi Senjata Manusiawi Seperti Itu Dia Bersandar Kepada Kekuatan Elohim Kuasa Sanggup Sanggup Meruntuk Benteng 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 Apa Dikatakan Disini Ayat 5 Saya Memantakan Siasat Orang Merubukan Setiap Kubu Yang Dibangun Benteng Benteng Yang Dibangun Oleh Keangkuhan Manusia Untuk Menentang Pengenalan Akan Allah Jadi Benteng Benteng Itu Suatu Pertahanan Yang Dibuat Oleh Manusia Kejagingan Itu Untuk Menentang Pengenalan Tuhan Jadi Ini Memang Pemberitaan Injil Itu Bagi Paulus Adalah Suatu Peperangan Karena Dia Tidak Bersandar Kepada Cara Manusia Dan Paulus Jelas Mengatakan Dia Peperangan Itu Terjadi Di Pikiran Paulus Bila Kami Menawan Segala Pikiran Dan Menaklukannya Kepada Kristus Jadi Memang Dalam Pemberitaan Injil Paulus Itu Walaupun Memang Benar Disertai Kuasa Tuhan Kuasa Allah Tapi Dia Berusaha Menghancurkan Benteng Benteng Yang Dibangun Itu Dan Itu Ada Di Pikiran Pikiran Yang Menentang Misalnya Firman Tuhan Dileng Carilah Dalu Kerajaan Sorga Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Nanti Ada Pikiran Orang Ya kan Kita Masih Hidup Di Dunia Dimana Cari Tuhan Dulu Cari Hidup Dululah Cari Makan Minum Dululah Begini Ini Pikiran Benteng Yang Dibangun Oleh Kangkuhan Manusia Menentang Pengenalan Tuhan Firman Tuhan Dia bilang Cari Kerajaan Sorga Dia bilang Ya Kita Lihat dulu Situasinya Begini Ini Manusia Ini Begitu Kalau Dikasih Tahu Firman Tuhan Dia Langsung Bila Ya Langsung Dia Beralasan Pikiran Pikiran Ini Emang Pikiran Yang Beralasan Kayak Adam Itu Di Tanya Kenapa Kau Makan Buah Ini Perempuan Katanya Perempuan Tanya Kenapa Kau Makan Ini Ular Katanya Emang Manusia Otak Selain Otak Beralasan Otak Nentang Firman Tuhan Otak Yang Nekun 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 Ini Yang Paulus Lawan Pemberitaan Ini Yang Apa Pemberitaan Yang Merubukan Ya Pikiran Pikiran Yang Benteng Benteng Yang Dibangun Oleh Keangkuan Manusia Menentang Pengenalan Akan Tuhan Yang Ada Di Pikiran Manusia Itu Manusia Kedagingan Ini Pemperangan Bagi Paulus Oke Ini Yang pertama Ya Yang kedua Kita langsung Masuk Aja Permasalahnya Ada Di Pasal 14 Ayat 4 Poin Kedua Di Sini Kenapa Paulus Dari Harus Membela Diri Nanti Kita Lihat Bagaimana Dia Membela Dirinya Membela Otoritas Kerasulannya Demi Menegakkan Keberan Injil Poin Kedua Ini Adalah Pasal 11 Ayat 4 Disini Begini Inilah Masalah Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seorang Datang Memberitakan Yesus Yang Lain Daripada Yang Telah Kami Beritakan Atau Memberikan Kepada Kamu Roh Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Atau Injil Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Jadi Disini Jemaat Korintus Ada Kesabaran Yang Salah Paul Sudah Jelas Beritakan Yang Di bagian Lain Sudah Bahas Yang Paul Beritakan Yesus Sebagai Tuhan Penguasa Tunggah Yesus Yang Berkuasa Dan Menentukan Yang Yang Harus Jadikan Tuhan Rencana Harus Menjadi Rencana Yesus Gendak Yesus Harus Jari Dalam Hidup Kita Semuanya Tiba-tiba Ada lagi Yesus Yang Lain Yang Bukan Tuhan Saya Memberi Contoh Dalam Dunia Kekrisenan Langsung Aja Contohnya Dalam Dunia Kekrisenan Saya Sering Mendengar Kotba Yang Memberitakan Yesus Sebagai Pembantu Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Dia Bilang Begini Engkau Punya Masalah Apa Engkau Mau Ingin Apa Yesus Baik Kalau Engkau Ingin Bisnis Sukses Yesus Menolong Sebab Dia Penuh Kasih Engkau Punya Penyakit Jangan Tuhan Mengasih Engkau Yesus Bilur Bilurnya Menyembuhkan Itu Benar Sebagian Betul Memang Yesus Mengasihi Betul Memang Yesus Bilurnya Menyembuhkan Tapi Menjadikan Injil Mulai Dari Kebutuhan Manusia Tidak Memberitakan Yesus Tuhan Ya Ngerti Engkau Bedanya Itu Kalau Misalnya Saya Beritakan Engkau Apa Engkau Mau Apa Dalam Hidup ini Engkau Ada Masalah Ya Tangan Tahu Yesus Menolongmu Kalau Saya Engkau Gitu Beritakan Saya Kalian Tahu Masalah Itu Disebabkan Engkau Tidak Menjadikan Yesus Tuhan Kalaupun Engkau Menjadikan Yesus Tuhan Itu Bisa Jadi Tetap Datang Masalah Tapi Engkau Sudah Dalam Posisi Yang Benar Yang Penting Bukan Soal Masalah Ada Dalam Hidup Kita Hidup Ini Bukan Soal Kita Hidup Ini Soal Yesus Soal Tuhan Ya Jadi Tidak Penting Itu Masalahmu Tidak Penting Kau Mau Berhasil Sukses Manusia Tidak Penting Yang Penting Engkau Mempertuhankan Yesus Itu Ada Ya Paul Tuhan Banyak Masalah Yesus Banyak Masalah Jadi Ini Yesus Yang Lain Banyak Dalam Dunia Kekrisenan Ini Diberitakan Memang Keliatannya Baik Itu Ya Tapi Tidak Memberitakan Yesus Tuhan Tidak Membuat Orang Berserah Menyerahkan Hak Atau Egonya Kehadapan Yesus Hidupku Bukan Aku Lagi Ya Tapi Kristus Dalam Aku Jadi Bukan Rencanaku Keinginanku Pikiranku Perasaanku Tidak Itu Tapi Kalau Banyak Pemberitaan Itu Seolah Yesus Menolongmu Ini Berbahaya Kalau Yang Begini Yesus Menyelamatkanmu Sebenarnya Itu Benar Bahaya Itu Ini Yesus Yang Lain Roh Yang Lain Juga Injil Yang Lain Juga Injil Itu Kabar Baik Tentang Apa Kemenangan Kristus Kemenangan Yesus Atas Kuasa Maut Ya Jadi Fokus Pemberitaan Injil Itu Sebenarnya Injil Itu Diberitakan Untuk Siapa Untuk Kemuliaan Tuhan Yesus Bukan Untuk Kebutuhan Manusia Dulu Memang Manusia Akan Terkena Kebutuhannya Yesus Datang Itu Tujanya Tiga Nomor Satu Yesus Dibilang Aku Datang Bapak Untuk Melakukan Kendak Mu Di Jangan Kendaku Bapak Tapi Kendak Yang Kedua Anak Manusia Datang Untuk Menghancurkan Pekerjaan Setan Baru Yang Ketiga Aku Datang Supaya Mereka Punyai Life Hayat Jangan Sepuluh Hidup Manusia Itu Jadi Jangan Mulai Dengan Kebetulan Manusia Jangan Jangan Seolah-olah Hidup Ini Tentang Manusia Hidup Ini Bukan Tentang Manusia Tentang Yesus Yang Adalah Tuhan Itulah Hidup Itu Selama Kita Menjadikan Hidup Kita Maka Segalanya Kebaik Tidak Peduli Hidup Kita Penuh Masalah Tidak Peduli Orang Lain Mengomong Apa Tidak Tidak Peduli Yang Penting Kita Menjadikan Yesus Itu Tuhan Ini Orang Koritus Sabar Kalau Ada Orang Yang Beritakan Yesus Yang Lain Injil Yang Lain Dia bilang Menurut Pendapatku Sedikitpun Aku Tidak Kurang Daripada Rasul-rasul Yang Tidak Ada Taranya Itu Ini Bukan Sombong Bukan Sombong Paulus Bukan Dia Sedang Menegahkan Kebenaran Injil Itu Bahwa Yesus Tuhan Tapi Orang Koritus Ini Dia Buka Telinga Dengan Yang 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 Jangan Berpikir Kalau Orang Memberitakan Yesus Itu Berarti Yesus Yang Diberitakan Alkitab Belum Tentu Saya Bilang Lagi Yesus Yang Diberitakan Alkitab Itu Yesus Yang Adalah Penguasa Tunggal Yang Akan Mengambil Alis Hidupmu Rencanamu Harus Singkir Semuanya Ya Akulah Yang Diri Tuhan Menentukan Apa-apa Segala Dalam Hidupmu Itu Cari Dahulu Kerajaan Sorga Kerajaanku Kerajaan Mesiat Jangan Kebutuhan Kata Yesus Begitu Kita Mau Tidak Jangan Dulu Mulai Dengan Kebutuhan Manusia Itu Dan Yesus Yang Lain Itu Kemudian Kita Lihat Poin Ketiga Pasal Terbelah Ketujuh Ini juga Demet Korintus Ini juga Parah Duga Dia 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 Bila Apakah Aku Berbuat Salah Jika Aku Merendahkan Diri Untuk Meninggikan Kamu Karena Aku Memberitakan Injil Allah Kepada Kamu Dengan Cuma Cuma Sekali Lagi Orang Yang Memberitakan Injil Memang Harus Hidup Dari Injil Dalam Pengertian Konteks Organisme Kayak Paulus Dia Memang Hidup Oleh Injil Sesekali Tapi Dia Mendapat Dukungan Dari Jemas Filipi Dari Beberapa Saudara-saudara Kadang-kadang Ada Orang Yang Memberikan Sumpangan Gayus Misalnya Atau Paul Ngerjakan Pekerjaannya Dia Sendiri Handmaker Karena Paul Bilang Mana Ada Orang Berperan Dengan Baya Sendiri Tidak Ada Tapi Bukan Lain Yang Dibawa Dengan Konteks Sekarang Gereja Udah Jadi Ribuan Organisasi Dengan Sistem Gade Itu Bukan Itu Udah Gak Sesuai Lagi Yang Kita Bicarakan Disini Konteks Gereja Sebagai Organisme Sesekali Paulus Mendapat Hukuman Karena Begini Gereja Konteks Organisme Seluruh Uang Yang Dikumpul Itu Khususkan Untuk Orang Orang Miskin Orang Orang Yang Berkekurangan Diantara Orang Orang Kudus Bukan Untuk Pelayan Firman Madarin Disini Paulus Tidak Mau Menerima Bantuan Katakan Yang Sesekali Sekali Tidak Mau Menerima Bantuan Dari Jumat Korintus Bukan Karena Dia Tidak Berhak Bukan Begitu Tapi Jumat Korintus Nuduh Nih Perhatikan Pasal 12 Ayat 16 Dibilang Begini Ayat Ayat Baiklah Aku Sendiri Tidak Merupakan Suatu Beban Bagi Kamu Tetapi Kamu Katakan Jumat Ini Dalam Kelisikanku Aku Telah Menjerat Kamu Dengan Tipu Dayak Ini Jumat Korintus Ngomong Begitu Sang Paulus Dibilang Paulus Lisik Dalam Kelisikannya Mencerah Kita Dengan Suhu Dayak Mengambil Wang Kita Kira Begitu Ya Paulus Dibilang Jadi Pernahkah Aku Mengambil Untung Dari Para Kamu Baik Pada Pribadiku Sendiri Atau Oleh Seorang Dari Antara Mereka Yang Ku Utus Keparamu Memang Aku Telah Meminta Titus Untuk Pergi Karena Salah Satu Sudah Situs Mengumpulkan Uang Mengumpulkan Pelayanan Kasih Mengumpulkan Uang Untuk Diserahkan Kepada Jemaat Di Jelus Orang Orang Kudus Yang Kurangan Di Jelus Miskin Terus Memang Aku Meminta Situs Untuk Pergi Dan Bersama Sama Dengan Dia Aku Mengutus Saudara Yang Lain Itu Adakah Situs Mengambil Untung Daripada Kamu Tidak Kami Berdua Hidup Menurut Roh Yang Sama Dan Tidak Kami Berlaku Menurut Cara Yang Sama Selama Agaknya Kamu Menyangka Bahwa Kami Hendak Membela Diri Di Depan Kamu Di Adapan Allah Dan Demi Kristus Kami Berkata Semua Ini Saudara-saudara Yang Kekasih Terjadi Untuk Membangun Iman Kamu Jadi Bukan Sama Sekali Paulus Bela Diri Karena Dia Kayak Ada Orang Dikritik Dia Membela Diri Untuk Jaga Nama Baiknya Jaga Image Jain Gak Ada Paulus Malah Dia Bila Bila Sedikit Sekali Artinya Kalau Aku Dihakimin Entah Oleh Kamu Atau Suatu Pengadilan Manusia Bahkan Diriku Sendiri Tidak Kuhakimi Kata Paulus Orang Sekelas Paulus Tidak Peduli Di Dalam Surat Galatia Dia Dibilang Kalau Aku Berusaha Berkenan Kepada Manusia Aku Bukan Hamba Kristus Jadi Dia Seorang Yang Beritakan Firman Tuhan Yang Sebenar Benarnya Hanya Kenapa Dia Bela Diri Karena Demi Membangun Iman Orang Korintus Demi Kebenaran Injil Karena Ada Rasul-rasul Palsu Ini Jadi Palsunya Dimana Bukan Dalam Hal Doktrin Saya Palsu Palsu Gara-gara Dia Cari Untung Pekerja Palsu Pelayan Palsu Rasul Palsu Itu Ditesnya Ketauan Waktu Dia Ngomong Firman Dia Cari Untung Ngomong Perpuluhan Barangkali Ngomong Buah Sulung Barangkali Dia Punya Kepentingan Minta Duit Jadi Itu Yang Dibilang Palsu Bukan Doktrin Dulu Bukan Sekolah Teologinya Dulu Mau Dari Mana Sekolah Teologinya Kalau Sudah Cari Untung Dari Firman Tuhan Paulus Sudah Bila Itu Palsu Karena Yang Sejahti Yang Seperti Paulus Bukan Berhak Menerima Tapi Dia Nggak Cari Untung Ini Nomor Nomor Satu Dan Dalam Dia Membela Ini Dia Memberikan Contoh Suatu Pengalaman Rohani Ini Pengalaman Rohani Ini Luar Biasa Ini Kalau Kita Baca Di Pasal Yang 12 Dia Tiba Tiba Diangkat Dia Nggak Tahu Apakah Di Dalam Subur Dia Di Diangkat Kesorga Dimensi Yang Ketiga Dibilang Mendengar Perkataan Yang Tidak Boleh Diucapkan Oleh Manusia Ini Pengalaman Rohani Paulus Yang 14 Tahun Yang Lalu Sebenarnya Dibilang Saya Nggak Mau Ngomong Begini Nggak Dibut Nanya Tapi Karena Rasul Rasul Palsu Suka Bermegah Akan Hal-hal Yang Lahirnya Salah Satu Yang Suka Yang Dimegah Kan Ini Disini Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi Ini Salah Satu Kemegahan Pasal Tiga Ini Adakah Kami Mulai Memujikan Diri Kami Atau Perlukah Kami Seperti Orang Orang Lain Menentukan Surat Pujian Kepada Kamu Atau Dari Kami Surat Pujian Surat Rekomendasi Kalau Dalam Benda Kekristian Sekarang Ini Saya Dijasah Saya Ini Kuliah Di Sekolah Teologi Ini Ya Paling Keren Ini Sekolah Teologi Ini Jadi Saya Ini Amba Tuhan Itu Namanya Bermegah Karena Perkara Lahirnya Belum Tentu Ya Ya Gak Salah Sekolah Teologi Gak Salah Tapi Kadang-kadang Itu Dimanfaatkan Bagi Orang-orang Yang curang Ini Yang Cari Duit Ya Dia Bila Saya Sekolah Ini Saya Ambat Tuhan Ini Pelayan Tuhan Ya Hal-hal Yang lahirnya Yang Bermegah Barangkali Dia Punya Punya Banyak Uang Dan Sebagainya Ini Paulus Bila Kalau Paulus Bermegah Bukan Karena Hal-hal Yang Begitu Dia Menunjukkan Pengalaman Rohaninya Satu Kedua Justru Dia Segala Sesuatu Yang membuktikan Aku Seorang Rasul Dia Dia Buktikan Ini Bila Pasal 12 Segala Sesuatu Yang Membuktikan Bahwa Aku Adalah Seorang Rasul Selah Dilakukan Di Tengah Kamu Dengan Segala Kesabaran Oleh Tanda Tanda Mujijat Mujijat Kuasa Kuasa Di bagian Lain Paulus Bilang Aku Ini Hamba Pelayan Krisus Dan Aku Menderita Lebih Banyak Daripada Yang Lain Lutu Orang Ngebanggain Diri Aku Ini Tidak Banyak Masalah Aku Diberkati Aku Banyak Uang Aku Banyak Jumat Kalau Ini Paulus Bilang Enggak Kebanggain Yang Melutuh Dia bilang Di Pasal Semblas Ini Dia bilang Begini Apakah Mereka Pelayan Krisus Aku Berkata Seluruh Yang Gila Aku Lebih Lagi Aku Lebih Banyak Berjadilah Lebih Sering Dalam Penjara Diderah Di Luar Batas Kerap Kali Dalam Bahaya Maut Lima Kali Aku Disesah Orang Jaudi Setiap Kali Empat Puluh Kurang Satu Pukulan Tiga Kali Aku Diderah Sasuk Kali Dilempali Basu Orang Ngebanggain Diri Maunya Kalau Bersaksikan Oh Tuhan Yesus Baik Aku Diselamatkan Dari Ini Masalah Ini Aku Dapat Uang Ini Paul Terbalik Tiga Kali Mengalami Karantafal Sehari Semalam Terkasung Kasung Sering Banyak Penyamun Banyak Pihak Orang Bukan Jaudi Banyak Di Kota Banyak Di Padanggur Banyak Tengah Laut Banyak Dari Pihak Sera Palsu Aku Banyak Bergerilah Dan Bekerja Bekas Kerat Kali Aku Tidak Sidur Aku Lapar Aku Dahaga Kalau Bersaksikan Dalam Dunia Kristian Konyol Dalam Dunia Kristian Aku Kenyang Aku Tidak Banyak Masalah Kira Begitulah Aku Sakit Sembukan Tapi Paulus Kebalik Itulah Buktinya Pelayan Sejati Karena Dunia Kekristianan Sudah Kebalik Sudah Kebalik Pelayan Sejati Perlu Membela Diri Sudah Dan Saya Sebagai Pelayan Sejati Perlu Membela Diri Karena Ada Banyak Yang Falsu Yang Cari Untung Dari 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 Kumpulan Dari Masa Masa Tapi Pembela Diri Kita Bukan Seperti Orang Falsu Itu Yang Bikin Menunjukkan Bermegas Lahiri Ya Bukan Nih Orang Yang Falsu Itu Bila Nih Saya Sekolah Teologi Orang Yang Sejati Justru Aku Dihajar Gancur Aku Diremukan Enggak Enggak Kusus Asa Dia Tunjukkan Pengalaman Rohan Iben Yang Sejati Itu Yang Yang Bermegah Karena Hal-hal Yang Di Dalam Batin Oke Nanti Kita Sambung Barang Kali Kesimpulan Atau Mungkin Langsung Ke Surat Galatia Yang Nanti Kita Lihat Pujitan Haleluya Amen Amin